tumis daging sapi simple ala ayu nih yang cocok disajikan dengan roti canai, roti kubus juga bisa, roti tawar atau nasi peti halo assalamualaikum teman-teman apa kabar semua semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat atau orang siapa pun dimanapun berada kali ini ayu nih mau bikin tumis daging sapi simple teman-teman daging sapinya udah di hiris dari sananya beli udah dipotong kecil-kecil nanti kita cuci bersih kali ini aku mau bikin menu itu simple daging sapi hiris tipis-tipis seperti itu itu ya masakan timur tengah nih ditumis sama kalau disini kasih itu sedikit cabai cincangan bawang putih bawang putih teman-teman ini cabai terus ini aku kasih daun seledri daun bawang pun juga ada ini ya ada seledri dan ini sedikit bawang bombay potong tipis bawang bombay nanti kita potong tipis-tipis buat campur dan ini daging sapinya udah diiris dan di cuci bersih pasti buat teman-teman yang penasaran bagaimana cara memasaknya menu simple tumis daging sapi yang cocok untuk disajikan dengan roti canai atau nasi juga bisa seperti menu timur teman-teman cuman kalau disini dikasih capek bagaimana cara memasaknya tetap stay tune di channel ayuni dan jangan lupa teman-teman untuk like komentar subscribe Oke sekarang teman-teman kita Nyalakan kita kasih sedikit minyak dan bungunya sebagai berikut ada penyedap rasa kalau diindoin seperti masak ya teman-teman ini gula nanti dikasih gula sedikit terus ini garam nipah garam nipah garam seperti biasa teman-teman jangan lupa dikasih itu white paper merica bubuk teman-teman merica bubuk teman-teman next selanjutnya ada ini kecap siang yoko atau saus tiram saus biasa juga nggak papa teman-teman sekarang kita mulai ekskusi go selanjutnya kita masukkan bawang bubuk teman-teman teman-teman temis harum temis harum teman-teman next selanjutnya bawang-bawang baik teman-teman selanjutnya kita masukkan lagingnya ya teman-teman teman-teman kita adik-adik lalu ini poin cuci oven lada bubuknya ini tadi udah dimasukin penyedap rasa teman-teman sudah sedikit garam lalu kita tambahkan kecapnya teman-teman secukupnya lalu kita aduk perlahan-lahan kalau tercampur rata lalu kita masukkan itu ya teman-teman daun siri-siri sama daun bawang ya teman-teman lalu kita aduk lagi kalau itu baru kita angkat lalu kita aduk lagi teman-teman kita campur lalu lalu kita alhamdulillah teman-teman kumis gaging sapi simfa lalu ini sudah siap untuk digidangkan dengan asli lima siri alhamdulillah selesai teman-teman tumis daging sapi ala ini siap untuk dihidangkan dengan nasi putih ataupun dengan roti oke sekian video dari ayuni terima kasih teman-teman yang sudah melanggar waktu untuk menonton videoku wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh semuanya